Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, Andi Arsyat, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penataan Akses Reforma Agraria pada Rabu 25 September 2024. Rapat yang berlangsung selama dua hari, 25-26 September 2024, di Swiss Bell Hotel Palangka Raya tersebut diikuti oleh perangkat daerah Provinsi, Kebupaten, Kota, Kalimantan Tengah yang melibatkan Bapak Dalit Bang, Awil R, BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Disperkimtan, Dinas Tanaman Pangan, Kultikultura dan Peternakan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kooperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Kantor ATR BPN. Dalam sambutan pelaksana Harian Sekretaris Daerah yang dibacakan pelaksana tugas Kadis Perkimtan Provinsi Kalimantan Tengah, Andi Arsyat, menyatakan, maksud dilaksanakan rakor penataan akses reforma agraria ini adalah untuk meningkatkan koordinasi antara Kanwil dan Kantah ATR BPN, Kebupaten, Kota, dan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang membidangi urusan pertanahan. Sedangkan tujuan rapat ini adalah untuk mendorong peran serta pemerintah daerah provinsi, Kebupaten, dan Kota untuk merencanakan program kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Kalimantan Tengah. Andi Arsyat berharap rapat ini nantinya dapat memberikan kontribusi dalam perencanaan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan penataan akses reforma agraria yang bertujuan bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah untuk mewujudkan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah menuju Kalteng makin berkah. Dari Palangkaraya, Kelimantan Tengah, Nor Ivan Syah, AI News melaporkan.